Dulu tuh utang kita ke AFC aja, perkara flair bang, gue nyicil bang, jujur aja Itu 1 juta dolar, ngapain sih kita puji-puji Maksudnya Liverpool bagus, tapi emang jelek bang Seandainya kontrak Sintayong ga diperpanjang, that's okay, dalam arti kita harus move on Kita cuma butuh divok Origi, kelas divok Origi doang tuh udah bagus bang Elmi kalo ngeliat kemaren ya Nacho ini suka haus akan attention Atencion, Pak Eric maupun Arya mengatakan bahwa mereka berusaha segalanya agar Martin Paes bisa dateng PSSI lewat PT LIB sudah ingin menerapkan FAR Main ini keliatan nih, ada bibit-bibit lebih kalem, profesional gitu Lebih suat, lebih profesional Ya, ketemu lagi dengan saya Elmiah, sorry saya lagi di area perjuangan di Palembang Tapi just sayur setiap jalan dan kita selalu punya tamu istimewa Halib Ini malah yang ngedoain semoga gua di luar kota terus biar lu ada gitu, jadi kita tampil bertiga Kita ikut aja bang, pokoknya bang Minggu depan udah selesai kan Oh iya iya, tanggal sebelum udah kelar Seneng bang gue liat Bang Elmi Karena lebih banyak yang seneng kalo Hanib ada tuh Kita juga seneng liat Bang Elmi Karena yang bisa ngelawan koci itu cuman Hanib Pake baju biru, seneng kita liat Bang Elmi Pake baju biru Kosong dua Gak ada satu merah dong Jadi yang berani ngeladak koci itu cuman Hanib Tapi Hanib gak pernah menang taruh ngelawan koci Gak bisa bang, itu udah susah bang Minggu depan kalah lagi, pake kostum lagi Gua pake kostum dulu, anjir Oke, kita Oh start, topik tentang Sintayong ini selalu menarik ya koci ya Kemarin statementnya dia akan membawa U23 kita ke lolos olimpiade Mungkin gak koci? Dia maunya Empat besar targetnya Tapi Pak Erik bilang Udah, lapan besar aja cukup Jadi lolos grup aja Untuk Pak Erik udah sebuah pencapaian Grupnya cukup berat Jordan, Qatar, Tuan Rumah, dan Australia Tapi ini kan U23 Nah, sementara pemain U23 kita Sudah main di senior Jadi, harusnya punya Apa namanya, pengalaman ahead lah Cuman yang jadi masalah 6 pemain Arhan, Marcelino Bagot Hubner Strike Jenner Ini bisa main gak? Ini yang jadi pertanyaan Ini core team Erik Toir bilang ke gue Dua Hampir Masih hampir pasti Belum pasti masih hampir Empat lagi di lobby Kemarin itu gue taping sama Arya Arya pun bilang demikian Kita berusaha segalanya Agar dari enam pemain yang main di luar ini Bisa bermain Yang ribet itu cuman dua Karena Inggris Hapner sama Bagot Bagot Karena lu tau sendiri lah Inggris Apalagi bukan Viva Agenda kan Tapi ini tetep diusahakan Nah, asumsi empat atau lima yang turun Itu gue bilang We make a chance Kita punya peluang untuk lolos Kalau saya lima lah Untuk lolos ke round berikutnya Tapi kalau seandainya cuman dua Sisanya Liga 1 Ya, bukan gue Gimana ya Gue harus realistis kan Itu berat Bukan gak bisa Tapi berat Tapi kalau dapet beruntungan Lawan kartu merah Goal jatuh dari langit Dari bumi Dari mana Ya bisa aja menang Ya, gue sepakat sih Karena Ini tergantung tim selection ya Kalau kita lihat secara ramuan Drafting pemain siapa yang berangkat Akan Kita bisa lihat Lebih dalam lagi apakah peluang kita itu ada Dan tadi kaitannya sama yang lo bilang bener Kan Bagot baru aja di loan ya Gitu Bahkan Bristol Rovers Di kunci 3 Iya Rovers aja bingung Kok dia tampil lebih banyak di Timnas Di Timnas Di Timang Di Ipswich Gitu Ini aneh banget gitu Dan itu membuktikan betapa Inggris sangat strik untuk hal-hal seperti ini kan Klub Inggris terutama kan melepas Talent atau resources yang mereka punya Yang under their payroll Iya Ya Setiap minggunya Tapi gak bisa membela dan membantu mereka Bukan kalender FIFA Ini jadi satu challenge ya Dan menurut gue Ini jadi kuncian Kita ngeliat gimana nih lobby-lobbynya Pak Erik gitu ya Iya Tapi asumsi Gue sepakat sama Coach Yasin Dengan 5 Pemain yang tadi disebutkan itu Yang merupakan core team dari tim senior juga kemarin Tampil di Asia Bisa tampil Kalau bisa tampil Itu chancenya gue sepakat gitu Karena Kemarin tuh yang kurang cuma pengalaman gue rasa Iya betul Pengalaman 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 itu kan didapatkan dengan bermain banyak match Jam terbang Gitu Jadi untuk gue Which is good Pemain muda-muda diberi pengalaman Karena di usia sekarang Rata-rata mereka 20an 4 tahun ke depan mereka 24 Bisa main di Piala Asia 4 tahun lagi 28 Usia matang Masih bisa main Jadi prospek kita cerah Cuman kita harus lebih bersabar Jangan dengerin suara-suara yang Sintayong out lah Harus menang lah Blah-blah-blah Udah kita harus dukung Sintayong Tapi kalau seandainya Seandainya kontrak Sintayong gak diperpanjang That's okay Dalam arti kita harus move on Semoga ada pelatih yang bisa menjalankan programnya Sintayong Kalau gue pribadi Gue pengen Sintayong diperpanjang Cuman Setelah gue Bicara dengan 3 Sosok PSSI Gue liat PSSI ini mau bekerja Dan mereka mau yang terbaik Kan kita banyak hal yang gak tau Apa yang terjadi di belakang layar Walaupun sudah diceritakan lah Beberapa off the record That's why gue bilang Kalau gak di itu ya Tolong tetap Cari pelatih yang bisa menjalankan programnya Sintayong Kunciannya menurut gue Pak Erik bisa ngasih Negosiasi dan kompensasi Karena kan gak semuanya juga jadi key player ya Di timnya sekarang Gitu Kalau Gue rasa Kalau timnya diberikan kompensasi yang Cukup Oke Masalah lobby Iya masalah lobby gitu Masalah lobby dan kompensasi Balik lagi itu kompensasi Menurut gue ya Karena kalau gue liat kontrak-kontrak yang terjadi di behind the scene di PSSI Sebelumnya Bahkan untuk mengetrak salah satu pemain Dibutuhkan ada Perjanjian tertentu yang membuat dia mendapatkan Benefit tertentu Sang pemain ini Itu normal-normal aja Karena memang tenaganya dibutuhkan Jadi Kalau emang kita pengen maju ke Olimpiade Menurut gue yaudah ini saatnya PSSI Karena kan butuh ya Kita penetrate barrier itu Kalau kita maju ke Olimpiade sih dasyat Dasyat gila Lu bisa main lawan Brazil Argentina Gila Itu lebih monumental daripada 16 besar kemarin Lu ya Iya Bisa main di Olimpiade Tapi ya Kita hanya bisa berharap itu masih April Pemain main di klubnya masing-masing Jadi kita cuma bisa berharap Jadi Sintayong dipertahankan atau tidak Menjadi salah satu kunci juga ya Coach Ya Tergantung Kan gue sudah lihat Agreementnya ya Tapi gue rasa bukan hanya agreement ya Dalam arti sepak bola ini Asumsi kita gak lolos Asumsi Oke Tapi kita bermain luar biasa Kita hanya faktor kurang beruntung Tidak lolos Gue rasa Pak Erik cukup bijaksana Dan PSSI untuk mempertimbangkan Kontrak ini Oke Target tidak tercapai Tapi kalian main bagus Murni kurang beruntung Atau bla 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 Ya diperpanjang Bisa juga Skenario bisa juga Bisa juga lolos Katanya Katanya kemarin gue tanya Kalau lolos gimana Otomatis perpanjang Otomatis perpanjang Kalau gak lolos Masih bisa dibicarakan Itu gue sempat tanya juga sama Arya Jadi kemarin kan gue Tamunya Arya Di podcastnya dia Podcast Bebas Tapi lebih banyak gue yang bertanya Daripada dia Lu lebih kecoh Soalnya dia mewakili Suara-suara netizen Bang Helmy Yang memang ingin Sintayung Diperpanjang Karena ngeliat emang Progres permainannya kan Lumayan signifikan Terutama kalau kita lihat Di babak 16 besar Babak pertama loh Naustrali Itu jarang lah kita lihat Timnas kita tampil Setreng ginas itu Dengan rata-rata usia Pemain termuda gitu loh Itu progres yang signifikan Mestinya gak setelah itu lah ya Kalau kan Itu lebih kurang beruntung lah Tapi si Arya juga mengakui Gue bilang Gue bilang Bung Arya Anda ini kan Berada di belakang Gue itu Mengatasnamakan netizen Gue juga netizen Artinya Gue dan Para netizen lainnya Kita hanya bisa menilai Apa yang kita lihat Di depan Nah apa yang di belakang layar Kita gak tau Nah tolong jelaskan Sebenarnya apa Dijelaskan sama dia Jadi dia cukup mendetil Masalah pemain naturalisasi Siapa Dan Dan dia bilang Akan datang banyak Pemain naturalisasi Oh iya Itu dibutuhkan Terutama di posisi striker ya Kalau kita lihat kemarin Dan keeper Dan keeper Kita cuma butuh Gue tuh berkali-kali tuh Bercanda sama Coach Justin Kita cuma butuh Di Vogue Origi Kelas di Vogue Origi doang Itu udah bagus Bang Helmy Kalau ngeliat kemarin ya Di Vogue Origi aja udah lolos tuh kita Gitu Atau Andrea Petakna Masih gak tau Andrea Petakna kan ya Itu aja udah lolos tuh kita Iya bener-bener Iya bener Dan keeper penting Keeper penting Gue tidak mau Gue dengan segala respect Untuk Hernando ya Tapi Kita butuh keeper Yang bener-bener bisa memberikan Extra Quality Untuk pertandingan internasional Terutama untuk Lawan timur tengah Bule-bule kan Posturnya gede-gede Tinggi-tinggi ya Gue sepakat sih Karena masih ada nama Emil Audero kan sebenernya Yang ada Daerah Indonesia Yang punya kedekatan Apa ya Dengan Pak Eric Yang juga sekarang lagi main di Inter Harusnya sebenernya dia bisa Karena kan dari sisi Gue rasa udah di lobby Udah di lobby Udah di lobby sama Pak Eric Cuman gak mungkin lah dia Jadi Apa Pilihan utama Itali Bang Elmi Ada masih Donnarumma Vicario C'mon Dia masuk seleksi gak? Enggak Enggak Makanya Tapi dia di U21 kan main Sempat U21 masih main Jadi dia sempat Katanya Gue baca di media Itali Dia sempat Masih ditiup-tiupin Masih ada chance Untuk dia Dipanggil ke Timnas Senior Dia ada chance Kalau dia Main regularly Ya Every week dia main Baru ada chance Di Liga ya Di Vicenza lah Mau main di Frosinone lah Apalah Pokoknya every week Faktanya kan dia gak main Sempat kan sebenernya dia Jadi pilihan utama di Samdoria Tapi kan habis itu kan Ya Kita tau Tapi kan menurut gue Ini masalah lobby-loby lagi nih Koci Kalau dia udah mendekati umur Sekarang kan dia udah 28-27-28 ya Kalau udah Deket 29 Itu harusnya udah jadi alam Gak mungkin loh Dipanggil ke Timnas Senior Umur 2 segitu Kalau umur 27 gak pernah dipanggil Iya gak mungkin Itu soal momentum aja bang Dan Lebih bagus di Indonesia Followers naik Abis itu jadi Shalab Gramen Mereka masih Masih coba menego Martin Paez Jadi Martin Paez ini Dari bekas keeper FC Utrecht Sekarang keepernya Dallas United Tapi Martin Paez ini Pernah memperkuat Belanda U22 Nah ini Jadi agak ribet Kasusnya Tapi Pak Erik maupun Arya Mengatakan bahwa mereka Berusaha segalanya Agar Martin Paez bisa dateng Iya Setuju Tapi kalau keeper itu kan Boleh tua ya Koci ya Oh iya gak masalah Oh gak masalah Umpurnya 42 tahun Masih bagus tuh Iya Karena kan Gerakannya kan beda Dengan striker Masalahnya Vicario masih 23 bang 22-23 Masih Gak mungkin Dona rumah Dona rumah pun sekarang 25-26 Iya Gap sama Vicario deket Gitu Dona rumah selesai Vicario ambil Ali Dia makin ketinggalan Ini udah 28-29 Iya Masih makin jauh bang Jadi lebih baik Itu bokapnya katanya Pak Erik udah ngomong Dan bokapnya masih Karena jaman Pak Edy Sebenernya juga udah Diteleponin Bang Bang Helmy Jaman Pak Edy kan Saya masih di dalam Itu nolak Dia emang nolak Kita udah mencoba Menghubungi Meminta gitu kan Ya wajar lah Wajar Kan dia masih muda Masih muda Dia memang masih prospek Untuk Dapet ke timnas Itali senior Masih tinggi Jadi dia nolak Gitu Nah kalau sekarang kan udah beda Cerita dia udah bukan Promising youth Wonderkid lagi Coba mungkin kalau diulik-ulik Onana punya tetangga Indonesia Onana bisa dinatralisasi kali Coach Pemain disana itu Yang hitam yang namanya Onana Banyak Nama depannya tinggal masalahnya Lo mau Andre atau dia apa Onana banyak Coach Orang gak banyak tau Raja Nenggolan udah bermain Di Liga 1 Indonesia Ya Dan kemudian dia udah mulai Ngelu-nelu tuh Ngeliat kepemimpinan Cara bermain Wasit segala macem ya Separah itu gak sih Apa Liga 1 itu ya Wasitnya Ya ini juga concern Kembali lagi Gue juga pertanyakan Soal wasit Jadi PSSI kan udah kontrak 5 tahun dengan wasit Jepang Memang SDM itu jadi masalah Kalau gak salah Pak Erik bilang Dari semua wasit Yang dites oleh Instruktur Jepang Hanya 18 Yang qualified Gue lupa yang bilang Pak Erik Atau Ya Pak Erik 18 yang 17 atau 18 Yang qualified Itu kan Terlalu sedikit Iya kan Cuman ini sekali lagi Sekali lagi Ini bagian dari proses Bahwa PSSI lewat PT LIB Sudah ingin menerapkan FAR Untuk bisa menerapkan FAR Mereka butuh SDM yang memadai Untuk bisa membutuhkan SDM yang memadai Kita harus merekrut Memberi edukasi Dan ini butuh waktu Jadi kita harus lebih bersabar Masalah wasit juga Yang harusnya dengan Instruktur Jepang Kontrak 5 tahun Kedepannya harusnya lebih bagus Tapi orang kita kan gak sabaran Iya kan Gue tunggu itu juga Sebagus apa wasit kita nanti Karena sekarang ya Gue setuju Gue sangat paham Kalau Nainggolan protes Dengan Dia masih mending sekarang Tahun lalu dia dateng 2 meter dibilang offside Kocak gitu loh Atau 2 meter offside Gak dikasih offside Itu terjadi Ini kan soal culture ya Bang Helmy ya Bahkan kan Ada Istilah Kalau cuman di Indonesia General Manager Maha pemilik klub Bisa duduk di bench Gitu kan Kalau di Liga Itu kan Sesuatu hal yang tidak jamak Sebenernya Kalau Ya lu Kita semua tau lah Bang Helmy emang pernah liat Sheikh Mansur duduk di band Sebelah Pep Guardiola Kan gak mungkin kan Gitu loh maksudnya Atau Siapa John W. Henry gitu Atau Woodward Woodward duduk sebelahnya TNH kan gak mungkin Atau Siapa sih General Manager nya Ciki Baggi Rista Gak masuk gitu Kan secara Secara Habit tuh gak ada Emang di Indonesia Kenapa mereka pengen duduk Karena mereka pengen tampil Kusara TV Kelihatan mereka yang punya Klub nya Dan so on and so forth Itu kan Soal culture gitu Balik lagi Salah satu hal yang gue syukuri Adalah Pak Erik gak jadi Wakil Presiden Calon Wakil Presiden Adalah Ya Adakan Melanjutkan ini 5 tahun Itu yang kita pengen Semua publik sepak bola Karena Bang Jujur Dari orang yang pernah Berpengalaman di dalam Itu Bang Jaman gue di Pak Edi Bang Baru masuk nih New Administration Yang kita hadapin duluan adalah Utang Bang Utangnya banyak banget PSSI Bang Udah gitu Utangnya banyak Utangnya 80M udah dilunasin Ya Dulu tuh utang kita ke AFC aja Perkara flare Bang Gue nyicil Bang Jujur aja Itu 1 juta dolar Itu gue nyicil Gue sama komedisnya AFC Gue gak ada duit 1 juta dolar Boleh gak gue cicil 10 termin Kalau gue gak negoin itu Bayar pake OVO mungkin dapet cash flow Ya itu maksud gue Segitunya gak ada Dan parahnya cash flow Untuk kita generate income Itu dikunci Bang Karena administrasi masuk Deal untuk Hak siar timnas ke TV Udah dikunci oleh Administrasi sebelumnya Jadi dia udah deal duluan Sama TV Jadi kita tuh gak bisa jual Hak siar timnas Dengan nilai yang kita mau Sampai 1-2 tahun ke depan Itu kan seharusnya gak oke Gak boleh Nah ini yang diberesin oleh Pak Erick Dan Pak Erick punya Capability untuk ngebenain itu Dari situ dulu Bang Keuangannya dibenahi Baru Koci bilang tadi Soal infrastruktur Manpower Kemampuan wasitnya Untuk jadi lebih baik Far dan lain-lain Dan ini semua butuh waktu Iya butuh waktu Maka dari itu Apa yang disampaikan oleh Pak Erick Gue bikin video Gue menyampaikan Ke netizen Biar netizen paham Bahwa PCC itu gak hanya fokus Ke timnas dan naturalisasi Mereka sudah Merikrut pelatih Jepang Untuk timnas cewek Semua itu ada porsinya Dan semua berjalan paralel Hanya belum kelihatan hasilnya Karena proses Butuh waktu Makanya Pak Erick Mengambil jalan naturalisasi Biar yang cepat juga kelihatan Masa wasit juga naturalisasi Koci Kalau gue mau nanya ya Kalau jujur-jujuran Hanif juga pernah DPSC Ini wasit ini Yang dikeluhkan banyak orang Sampai ada Wah ini wasit liga satu gitu Ini masalah knowledge Technical skill Atau memang karakternya gitu loh Yang gampang gimana gitu Gue gak tau Kalau gue rasa Semua ada Masalah Masalah karakter Kebiasaan Masalah Nulis kurang Masalah Fisi kurang Jadi semua Masalah kecil-kecil Jadi satu Sehingga membuat Mereka Kinerjanya Menurun Nah ini Masalah ini kan Pelan-pelan Diperbaiki Pak Eric juga bilang Kita udah gaji mereka semua Kita udah kasih mereka pendidikan Jadi dari PSSI Kan gue tanya juga Apakah Apa yang dilakukan PSSI Untuk menghindari mafia wasit Yang gak bisa juga Tapi minimal Yang bisa dilakukan PSSI Adalah mengurangin Peluang Untuk disuap Dengan memberikan Fasilitas-fasilitas Termasuk gaji tiap bulan Termasuk pendidikan Dan lain-lain Agar Kalau seandainya mereka Mereka disuap Mereka lebih gampang menolak Karena kita tidak butuh itu Jadi idealnya Ya Sebenernya gak ada yang ideal Tapi Yang dilakukan PSSI Seminimungkin lah Bahwa Peluang untuk Menyuap wasit itu Dikurangin lah Atau dihilangkan Kalau bisa Terutama waktu kita Sempat di band kan Kan gak boleh ada kompetisi ini Gitu Pasti kan Wasit-wasit ini Gak ada income nih Bang Helmy Dan kita tau semua Mereka bukan datang Secara background Dari orang yang Mampu Wasit-wasit yang kita punya sekarang Jadi ketika Kompetisi kembali bergulir Band itu diangkat Itu saya sempat ngikut Bang Untuk Perkumpulan Dikumpulin lagi Sama PSSI Wasit-wasit untuk training Ketemu lagi Ketemu lagi sama perwakilan AFC Direfresh lagi pengetahuan Tentang Recent Law of the Game Kemudian untuk Pembagian tugas Pakta integritas Itu saya sempat Ngikutin Dan memang saya ngeliat Banyak yang merasa Mereka itu Ketika udah masuk Ke level internasional Banyak Involvement dari Orang-orang Stakeholder internasional Merasa kayak Seolah-olah Pake baju yang Gak pantas Buat mereka Kayak Oh gue belum nih Atau Merasa rendah diri lah Karena secara Mental problem ya Iya Masalah itu Bang Karena kan harusnya Memang Gue sepakat sama Coach Wasit itu harus Dimanusiakan Jadi pendapatannya itu Emang harus bagus Dan itu gue sepakat Karena Setelah kita liat Ketika band itu diangkat Dia masuk lagi Ke kompetisi Kalau dia liat Secara hirarki Yang ada di Sepak bola Indonesia Yang paling powerful itu Adalah pemilik klub Iya Dan Natural Wasit akan takut Sama Stakeholder pemilik klub Sehingga hal-hal Seperti itu Bisa saja terjadi Ada yang memang Mungkin gak takut Karena Wah gue ada ini Tapi kan banyak yang takut ya Bang Gitu Nah ini Kedatangannya Pak Erick Menurut gue jadi Jadi sebuah Angin segar Untuk hal-hal yang kayak gini Jangan lagi Terus-terusan ada Dan bahwasannya Wasit itu gak boleh Merasa inferior Terhadap Stakeholder yang lain Gitu Oke Coach kita ke Topik berikutnya Si Arsenal Gantai Liverpool Gue tau ya Kita perlahan Ramal Mungkin imbang ya Atau Arsenal Tipis Tapi ini kan Tebel nih Gimana Coach Apa yang terjadi Sebenarnya terhadap Liverpool Dan Kenapa Arsenal Bisa semikian Digdaya Gue bikin Preview Dimana gue bilang Lini tengah ini Milik Arsenal Gue juga bilang Yang harus diwaspadai Adalah long ball Long ballnya Liverpool Karena itu Kalau lihat Satu goal Yang dari Luis Diaz Itu asalnya dari long ball juga Nah kemarin itu Long ballnya agak berkurang Karena mereka Depress Jadi melakukan long ball Di bawah tekanan Dan itu Ternyata Mengaruh juga Terhadap akurasi Pass yang long ball Dimana Kalau biasanya mungkin 80% Kemarin juga 50% Jadi 10 kali Crossing 5 kali sampai 5 kali enggak Dan itu menguntungkan Arsenal Nah Terus Apa yang gue bilang Tanpa salah Ini Kabupaten FC Dan kemarin terbukti Bahwa terutama Tiga pemain depannya Gak ada kreativitas Itu juga berkat Apa namanya Pressure-nya Defensa Arsenal Yang bagus Yang biasanya Arsenal Susah cetak goal Dan kemarin juga Susah cetak goal sebenarnya Karena dua goal itu Goal kedua Ketiga itu Salah Ellison Kalau menurut gue Tapi Arsenal juga Bikin blunder Dengan Saliba Atau Gabriel Yang masukin lewat Jadi Dua goal Satu Liverpool Satu Arsenal Jatuh dari langit Satu goal bagus Dari Arsenal Dan satu Lewat kolongnya Ellison Harus diakui ya Pemain Liverpool Memang agak menurun Tapi menurunnya kan Apakah itu hanya Off day Atau karena berkat Permainan Arsenal Yang tidak memberi mereka Ruang untuk bermain Ya lebih ke yang kedua sih Kalau kita ngomong jujur Mas Gitu kan Ngapain sih kita puji-puji Maksudnya Liverpool bagus Tapi emang jelek Bang Emang jelek ya Beriksa teman dia 90 menit Kaga ada peluang Bang Gue dalam hati Gue bergumam Kan gue taruhan Teman dia ya Bukan taruhan Kita tuh Kita punya Program Segment Cenayang Dari 5 pertandingan Kita harus nebak 5 pertandingan 5 itu Nanti diadu Justin menang berapa Gue menang berapa Dalam hati gue Sepanjang pertandingan Gue ngomong Ngapain sih gue Menggantungkan hidup gue Ke Darwin Nunes Gitu kan Kan bego Bang Maksud gue Kenapa Gue kayak Gue megang Liverpool Bang Asli Bangnya bilang Seri Gue bilang Arsenal menang Gue bingung ya Ngapain gue Menggantungkan hidup gue Untuk pake Kostum lucu Darwin Nunes Gitu Jadi kan gue disitu Moment of realization Oh pantesan dia menang Taruhan mulu Tapi Kalau seriusnya Kalau seriusnya Emang Arsenal main bagus Tapi kalau dari level taktik Kalau kita mencoba Bang Annalisa Kan Yasin udah ngetouch Sisi Arsenal ya Gue udah ngeliat Pasti kalah bola Dari penguasaan bola Udah pasti Liverpool kalah Tapi yang gue sepakat Soal long ball itu Kenapa itu gak bisa Berjalan dengan baik Yang gue liat momentumnya Adalah karena si Bradley Itu gak main Itu ngaruh Ketika Bradley bisa main Sebagai back kanan Trent bisa jadi Quarterback Bang Barengan sama McAllister Jadi selama ini Long ball long ball itu kan Yang akurat Datengnya dari tren Sama McAllister yang bisa Kemarin itu Dipaksa Curtis John Nama Gravenberg Yang technically Bukan This type of player Yang bisa ngelepas Long ball long ball Presisi Dipaksain disitu Jadinya bener-bener Gak ada kreativitas sama sekali Gitu Harusnya itu ada di TAA Pas gue pikir Si Joe Gomez Dipindahin ke kanan Siapa namanya Robertson masuk TAA jadi quarterback nih Eh dia dicabut juga Gitu kan Wah udah TAA juga gak bagus Iya May Karena itu Tapi di luar itu Emang semua lagi gak bagus Iya Lagi Semua lagi gak bagus Dan Dan gue liat Di atas kertas Itu ball postnya saja 49-51 Tapi Ball postnya Liverpool Itu lebih ke babak kedua Dimana Arsenal bertahan Di babak sendiri Mereka cuma passing-passing Dan Pada saat itu Long ball gak ngaruh Karena banyak pemain Long ball itu berpengaruh Pada saat Pemain Arsenal keluar Ditarik keluar Liverpool passing bola ke belakang Pemain Arsenal keluar Ada ruang di belakang Baru long ball Tapi kalau Arsenal bertahan di babak sendiri Ya gak ngaruh lu kasih long ball Iya Dan disitu mereka kesulitan Jadi pegang bola doang Iya Gak kemana-mana Sepakat Jadi kalau ngeliat ini ya 6 besar 7 besar Liga Inggris ini Masih gila ya Up and down Ada tim yang bagus Terus Abis itu Tek-tek turun Ya Aston Villa Udah gak toko WSM udah kemana Gue tuh maksud gue MU sekarang Tahun 2024 Gak mana kalah Coach Gue kan udah bilang Gue itu tiap minggu Amin Panji ditanya Coach lu masih yakin MU masuk 4 besar Tiap kali siar rantai Itu di offside Dua Entah di DPI Coach lu masih yakin MU masih 4 besar Iya Gak berubah Pendapat gue gak berubah Dan sekarang Apalagi Seandainya ya Seandainya Menang lawan Aston Villa Selisih jadi 5 poin Tambah dekat Percaya diri meningkat Ya It has to be Dan ketemunya abis itu Luten Kalo gak salah Kalo menang lawan Aston Villa Harusnya Bulan ini bisa disapu bersih Ya Ya kalo gue sih Ngeliat MU Yang menarik ya Pada saat tekanan Ternyata datangnya Jim Redcliffe Yang dulu gue gak suka banget Gue berharap dulu Seh Qatar yang masuk Supaya dia bisa beli Dan gue sebel banget Ma Redcliffe ini Yang duitnya dikit Tapi maunya banyak Tapi ternyata Dia serius ya coach ya Mau bikin Stadion baru Oh iya dia serius Merekrut Apa manajemen baru Gitu ya Jadi menurut saya Dan menimbulkan Sesuatu yang baru juga ya Gitu Jadi walaupun Gak boleh beli pemain Gimana menurutnya Dia sangat serius Gue rasa ya Makanya dia sisikan Dia janji bikin Sisikan 300 juta Bukan untuk beli pemain Tapi untuk memperbaiki Infrastruktur Gue sih sepakat Yang menurut gue One of the biggest scoop Yang dilakuin Sama Redcliffe Adalah Mendapatkan Omar Bereda Gitu Dari City Terbukti Anda lihat saja nanti Belum terbukti Lihat saja nanti Karena bang Ini tuh Ketika Redcliffe Bikin List kandidat Untuk siapa sih Yang bisa gantiin Si Richard Arnold Jadi Dia fishing nih Ke beberapa Stakeholder Gitu kan Siapa sih yang ngerti Komersial Development Operations Kemudian yang paling Penting punya pengalaman Di kota Manchester Gitu Ya Bereda lah Orangnya Gitu Dan Bereda ini dianggap Sebagai target yang Impossible Karena kan dia ada di City Bang Gitu Satu City tuh gak kekurangan uang Loh bang Mau nijin nih Ya MU kaya Uang minyak Uang negara Iya Gak kurang Kalau Gue dulu bang Ini gue aja bang Ini gue pengalaman ya Gue kan ditawarin Shopee bang Gue harus resign di City Demi Allah bang Gaji gue dikali dua bang Pertama kali dalam hidup gue Gue punya gaji sebesar itu Itu dari City Itu gede banget Pasti gede lah Gede banget Sebulannya tuh Gede Untuk seumur lu ya Untuk seumur gue Untuk selevel lu Iya Di counter gue Lu maunya berapa Gue ditawarin segini ya mas Shopee Didobelin balik sama dia Padahal yang Shopee tuh udah double dari gaji gue sebelumnya Jadi gak mikir bang Udah Gue mau lu Dobelin Gitu Nah Itu tuh level kayak gue bang Lu bayangin Kalau itu Omar Bereda Yang udah bawa duit berapa banyak Yang udah bagusin ini Klub Operasional lumayan bagus Gak mungkin gak didobelin Cuman ini ampe bisa Ini kan berarti luar biasa Itu ya kita lihat nanti ya Mungkin Koci masih Ragu Tapi kalau gue Gue seyakin itu Sama Omar Bereda Seperti dia yakin sama Tenak Iya Tapi Pep ragu loh Iya Kalau Pep itu Pep ragu loh Itu sakit hati Beda Mungkin Sakit hati Mungkin tapi Pep sarkas Ya kita lihat aja dengan Omar Bereda Apakah dia bisa dapatkan pemain kayak kita punya Dia pasti udah ngomong Dia pasti udah Jadi gini Gengnya itu kan disana kan tiga Ciki Ferran Pep Ini kan deket banget nih Nah Ini si Omar itu tuh Udah join city duluan Sebelum tiga geng ini dateng bang Jadi dia Actually adalah yang pertama kali Awal-awal dibajak Jadi dia udah punya pengalaman kerja sama city sebelumnya Dan dia beneran Memeniti dari bawah kan Dari awalnya dari direktur Bukan Dari Head of Commercial Partnership Commercial Sampai akhirnya jadi COO Chief Operating Officer Jadi dia ngerasa udah mentok Kalau dia mau naik lagi Ya dia harus gantiin Ferran Soriano Kan gak mungkin bang Gak mungkin Nah jadi dia ngerasa Oh gue sebenernya kalau Sekeras apapun gue berusaha Gue gak akan masuk tiga geng ini Gak mungkin Ini udah nomor satu di city Tiga orang ini Jadi dia ngerasa Oh mendingan gue pindah Dan mungkin udah ada upaya-upaya Dari Pep Ciki, Ferran Udah lah lu ngapain pindah Lu sini aja Tapi dia ngerasa kayak Enggak lah Gue bukan bagian dari kalian Gitu Ya apalagi pindahnya ke MU Pindahnya ke MU Gak apa-apa bang Bagus Kalau gue sih support Rezeki lah Rezeki itu ke MU Iya Dengan pemain yang itu Sekarang MU udah mulai bangkit Apalagi mengandalkan Tiga pemain muda di depan Mainu Ya luar biasa Dan udah mulai cetak Go itu penting Ya coach itu gak terlalu yakin Dengan Garnaccio Kalau gue dari Tahun lalu Maksudnya dari tahun lalu Gue bilang Wah ini bintang masa depan Enggak Gue sampai sekarang Gak begitu yakin Mainu yakin Gue sama Mainu Gue sama dia yakin Mainu Tapi kalau Garnaccio Sampai sekarang Gue gak yakin Serius Ini Apa ya One on one Dia jelek Tapi untung Dia punya etos kerja bagus Kenapa Tiap kali dia megang bola Itu ancaman Iya betul Tapi dia gak ngelewatin Tiap kali dia mau ngelewatin Ilang bolanya But that's okay Itu kelemahan Yang dia Harusnya tidak fokus ke sana Dia fokus kekuatan dia Yaitu etos kerja Dan masuk ruangan Buka ruangan Itu lumayan Lumayan Tapi apakah Garnaccio Orang pemain Yang bisa ngangkat MU Itu gue gak yakin Kalau gue gak pas Ngericall gini bang Kemarin udah 2 gol Salon Iya betul Betul I agree Kemarin main Kontribusinya cukup bagus Cuman kan kita juga Melihat berapa kali Dia gak punya kontribusi Sama sekali Kalau pemain bola Gue gak ngerasanya Kalau pemain bola muda Pemain muda Pemain muda itu Kita mesti ngeliat Gimana sih dia progres Gitu ya Setiap Setiap musimnya Itu alasannya Kenapa Phil Foden Bang Helmy Itu gak dikasih Menit bermain Langsung banyak Sama Pep Guardiola Karena dia ngerasa Porsi mainnya Foden Itu mesti dijaga Biar dia gak terlalu besar Kepala Biar sorotannya gak terlalu banyak Biar dia itu Pas Diturunin di pertandingan Yang bisa bikin dia berkembang Nah Beda sama Garnaco yang Seolah-olah dipaksa Main siap minggu kan Sekarang dengan kondisi MU Karena gak ada pilihan Aku mempaksa Anthony Nah itu Makanya menurut gue Mungkin coachnya gak sedikit ragu Gue gak sedikit ragu Di Garnaco Kenapa? Karena dia punya sense of Apa ya Kayak Show off Dan Sisi itunya ada Ego nya masih keliatan Dan Kita tuh banyak kok Ngeliat pemain tipe kayak gini Di MU Ada dulu namanya Adnan Yanuzac Juga satu musim Bagus bang mainnya Abis itu kemana Sekarang gak jelas Terus Maceda Ya Maceda masih Masih dikit lah Tapi kan Adnan Yanuzac Itu semusim tuh main terus Di bawah Siapa namanya Geeks ya Sempet Eh bukan Siapa Yang sebelumnya Sini Si Moyes 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 ya Pokoknya Yanuzac Ya Moyes Dia main terus kan Hampir semusim penuh Dan dia sempet Masuk dalam Apa sih namanya Player of the Year Kalau gak salah di MU Untuk pemilihannya di MU Pada saat itu Karena Young Player of the Year Atau apa gitu Bagus sih Tapi sekarang kan gak kemana-mana Nah ini yang kita takutkan Sama si Garnaco Karena Distraksinya terlalu banyak dia Beda sama Mainu Mainu ini keliatan nih Ada bibit-bibit Lebih kalem Lebih kalem Profesional Lebih profesional Kalau Mainu gue yakin Tapi Garnaco gue gak Iya Dia ngerasa kayak Yang gue rasa ya Garnaco ini suka Haus akan Attention Attention betul Jadi dia pengen Spotlightnya tuh di dia Iya Selebrasi Banyak sejuta satu Gaya Gitu Kebanyakan gaya Gak suka Gue Orang kalau banyak gaya Tuh banyak tekanan juga Gaya berbanding Terus dengan tekanan Gitu ya Oke Coach Mungkin yang terakhir Pochett Apakah sudah mulai di Hot seat juga ya Iya sih Kalau hot seat iya I mean Kemarin gue nonton Chelsea Lalu Wah parah banget Gue bang Jujur bang ya Tanya sama dia Di awal musim Gue ngomong sama Justin Chelsea adalah tim yang ingin gue tonton Musim ini Gue pengen banget nonton Chelsea Dan ini wonder kid Wonder kid gitu kan Sebenernya bukan lu doang Semua orang pengen tau Lu belanja 900 Dalam satu setengah tahun Atau setahun Terus musim ini Lu beli 450 lagi Lu pengen tau seperti apa Iya kan Jadi bang Dan dia hafal nama pemain Chelsea Iya iya Karena gue Saking penasarannya ya Sama Gimana mereka mau meramu ini Sebuah tim Jadi gue liat Gue jelasin sedikit tentang Pemikiran para Management Chelsea yang baru ini Generasi Todd Bully Karena dia ngerasa nih Dia ngukur bang Dia ngukur secara Itungan Kita gak mungkin Bisa ngegeser Liverpool dan Pep Dan City Secara Dominasi Jadi yang mereka lakukan Mereka potong satu generasi Mereka menyiapkan Sebuah generasi baru Sehingga Ketika Pep Dan Klopp Itu Masa Dinasinya selesai Mereka yang pertama Yang terdekat Untuk bisa ambil ali Di atas kertas Di atas kertas Makanya Teorinya gitu ya Makanya yang datang Andre Santos Ogu Cuku Cuku Wameka Madueke Disasi Gitu kan Yang aneh-aneh nih Gitu kan Yang didatengin Gitu kan Cuman ternyata Si Pochettino Mendapati Gitu kan Pas datang masuk Sebagai Ramuan yang Gak jeling Amma dia Dia pikir Dia ngerasa Oh ini Wondergate Gue bisa Karena gue disperse Udah pernah Melakukan hal yang sama Dan gue gak menang apa-apa disperse Tapi ternyata Hal berbeda Dihadapin Di Chelsea Karena ternyata Gak gitu juga Gak semudah itu loh Ngembol Pemen-pemen Wondergate Bisa jeling gitu The problem is Yang memberikan label Wondergate itu Siapa? Itu klub Dimana mereka menjualnya Sehingga mereka Mendapatkan nilai tinggi Dan bully ini Emang Emang Blow on Sehingga Dengan gampangnya Dibohongin Lu beli mudri 100 juta itu How can you do that Gitu loh Iya Dan This guy tuh value-nya Mungkin 500 ribu Dolar Dan Maksudnya Ekspektasinya Pocet Itu di Januari Dia pengen datangin 3 pemain Satu back Satu keeper Sama satu striker Gitu kan Itu ekspektasinya Dan dia udah ngomong loh Bang ke media Lu butuh Saya butuh pemain Dia bilang gitu kan Dan itu kan Bentuk tekanan Ke manajemen Chelsea Untuk mendatangkan lagi Dimana lu udah belanja Hampir 1 bilion loh Akhirnya gak bisa Akhirnya gak bisa Karena FFP kan Karena kan kemarin Konsultan finansialnya Siti tuh bilang Bang Gitu Yang pernah Nge Apa Nge-advise Siti Untuk bisa keluar dari Jeratan FFP Yang akan ditangkap Oh enggak dong Itu clean Yang akan kena Masa ada orang ratusan Pelanggaran Jadi dia bilang Ini Kalau gue ngeliat Pembukuannya Chelsea Ini hampir gak mungkin Mereka tidak mendapatkan Hukuman Di atas hukumannya Everton Kalau secara kertas Secara di atas kertas Kalau mereka gak menjual At least Beberapa pemain yang nilainya Kalau di combine 100 juta pound Di musim panas Karena tadinya Plannya si Boehli Adalah menjual pemain Akademi Karena kalau lo menjual Pemain akademi Asli akademi Produksi lo Lo bisa mengklaim Penjualan itu sebagai 100% profit Di pembukuan Karena itu bukan Investasi masa lalu Yang bisa diamortisasi Secara akuntansi Tapi langsung semuanya Makanya dia mau jual Tiga nih bang Yang dia push di Januari Gak kejadian Riz James Trevor Caloba Di situ itu Trevor Caloba Connor Gallagher Connor Gallagher Sama Riz James Tiga ini Oh sama Broha Empat Nah Broha Gak ada peminat Akhirnya loan doang Trevor Caloba Gak ada peminat Gitu mau dijual 20 juta Riz James Pengen dijual Mahal banget Makanya dibilang-bilang Dirumorin Madrid Ber Interest gitu 40 juta 50 juta Tapi gak ada tawarannya Dan yang terakhir Yaitu tadi Si Connor Gallagher Yang memasuki Sisa 6 bulan Kontraknya Dan bisa cabut For free Di musim panas Jadi Justru Chelsea Dalam kondisi Bisa kehilangan Pemain akademi Yang seharusnya bisa dijual Dengan harga tinggi Tanpa mahar apapun Gitu Jadi bayangin bang Makanya pocet Gak bisa belanja Ya ini makin ancur Udah Posisinya dia sekarang Tapi pembelian pemainnya juga Kualitasnya So-so banget Jelek banget Medioker Mereka Spend 200 juta Untuk 2 pemain Di lini tengah Enzo Kaisedo Kaisedo itu Itu Inventasi bodong Dari Tengah aja 250 juta Enzo Kaisedo Lavia Lavia 50 Kaisedo Enzo 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 250 juta Gila Gue kayak Eden Mungkin total pembelian Brandforce Terus sama Brighton Tiga Bang 250 juta itu Bang Itu dapet semua Backline City Loh bang 55 nya Ruben Dias 50 Walker 50 Mendy 50 Kemudian si Laport 50 Ayo Ake Ake 50 Bang Ini 55 ini Ini gila bang Secara kualitas 220 Ayo Ini dapet tiga Di Chelsea Aneh banget Gak bagus Inilah Gue sih Lebih kasihan sama Pocetnya Daripada sama Chelsea Gila lu dikasih Deadwood gitu Puying juga Untuk kelolanya Ya kan Dicoba-coba Dirombak-rombak Belum Apa namanya Sterling Gerasa gerusuk Mudik dikasih Kesempatan terus Tendangan jumpa Fans terus Anjir Tendangan jumpa Belum Nicholas Jackson Parah banget lah Ini tim Stres lah lu Kalo jadi Chelsea Jadi Pocet Tapi lu harus bersyukur Ngurangin satu Saingan di 6 besar lah Enggak Enggak Tahun lalu mereka juga Rank 11 Jadi sementara ini Mungkin tahun depan Tapi tahun ini enggak Oke Seru banget Sayang banget Waktu kita udah ini Dan saya udah harus Diusir Dari Udah diusir ya Coba sebut nama gue Biar bisa stay Tampak diusir coach Sembel banget Sama lu Karena Oke coach Oke Harif Ya Thank you so much Oke thank you Dan teman-teman Kita jumpa lagi Dalam episode selanjutnya Ya bye 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 Terima kasih.